Pada dasar dan umumnya, serai atau kamijara itu gak berbunga ya lho. Maka dari itu, jika Anda melihat serai atau kamijara berbunga, langsung ambil ya. Dan Anda... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum rasa, senyum cinta, salam jumpa. Ada sebuah seperti rumput, namun ini bukan rumput ya, atau bukan syukat ya. Ini adalah bunga serai atau bunga kamijara ya. Ini bunganya seperti ini. Pada dasar dan umumnya, serai atau kamijara itu gak berbunga ya lho. Maka dari itu, jika Anda melihat serai atau kamijara berbunga, langsung ambil ya. Dan ada keyakinan ya, jika Anda melihat bunga serai seperti ini, langsung ambil ya. Jangan nunggu entara-entaran ya, atau besok, atau kapan-kapan ya. Karena jika bertemu dengan bunga serai, langsung ambil. Kalau enggak, ada yang meyakini dan mempercayai, itu kalau enggak langsung diambil, hilang ya. Jadi, kalau nunggu besok atau apa, atau kita ambil abad dulu untuk diambil, untuk mengambilnya agar mudah besok atau apa ya, itu bisa hilang ya. Seketika lainnya enggak ada ya, ada yang meyakini seperti itu. Namun, kebetulan saya dapatnya ini krimis-krimis ya, misalnya hujan. Namun, memang saya enggak, enggak apa, ada, enggak bawa pesok lah intinya. Bawa alat untuk mengambil motongnya ya. Jadi, saya langsung, apa, ambil pakai tangan aja ya. Di purdes lah, kalau di daerah saya itu namanya di, langsung diambil, dipetik langsung lah ya. Dari, langsung dipetik dari pokoknya ya. Jadi, enggak pakai alat ini ya, ambilnya ya. Bukannya sih, berpikir, wah nanti bisa hilangin itu ya, juga tidak ya. Karena waktu itu memang agak jauh ya. Balik lagi ke tempatnya juga agak sedikit jauh. Terus, daripada mengambil bahannya, daripada mengambil alat untuk memotongnya, lebih baik, dipetik langsung pakai tangan ya. Itu pun juga membutuhkan istilah hati-hati dan susah ya. Karena bisa melukai tangan kita sendiri ya, kalau enggak hati-hati ya. Namun, memang ada yang melihat, ada sekabar dalam cerita ya, ada yang melihat bunga serini ini, enggak diambil, ngambil alat dulu untuk pengambilan bunganya ya. Setelah kembalikan tempatnya lagi, serai, bunga serai itu udah enggak ada ya. Hanya tinggal pohon serainya ya. Nah, maka dari itu, di video ini, saya ingin berbagi pengalaman ya, tentang kabar seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, memang pengambilannya, ini enggak pakai alat bantu ya. Hanya dengan tangan ya, pengambilannya ya. Jadi, saya juga enggak sempat membuktikan ambil pisau, apakah yang kembali lakinya, ntar hilang atau banyak. Itu kemarin saya memang enggak membuktikan seperti itu ya. Karena jauh dari pemikiran seperti itu ya. Karena saya lihat ya, pikirnya enggak bawa alat daripada ngambil alat, karena jauh ya. Mending langsung aja pakai tangannya. Jadi, membuktikan yang kepadalam seperti itu, enggak ya. Enggak saya buktikan, karena ya, lor keadaan lah ya. Melikat bunganya juga udah seneng ya, lor ya. Karena jarai itu, atau kami jarai itu darah saya, bisa dikatakan tidak berbunga ya. Benar-benar tidak berbunga ya. Jadi, ya langsung ambil ya. Kasiatnya memang sudah banyak banget yang menjelaskan manfaat ini, ternyata ya. Kalau serai-nya memang banyak dijumpai. Atau kami jaranya memang banyak dijumpai. Tapi kalau bunganya, bisa dikatakan seribu satu ya, lor ya. Kalau ini serai-nya serai sayur masalahnya ya. Berbedaan serai sayur dan serai wangi. Itu, kalau serai sayur itu, pokoknya agak kecil ya. Kalau serai wangi itu agak gede ya. Kalau tempat saya seperti itu ya. Karena saya punya bunganya juga ada yang serai sayur dan serai wangi ya. Di video awal ya, sudah saya upload ya. Karena ini saya nempat lagi ya, baru ya. Ya, kemarin lah. Ini sudah satu malaman ya. Satu malamnya. Itu, satu hari satu malam lah ya. Itu, bunga dan batang-batang bunganya ini, ini sudah berubah seperti ini loh. Nah, ini sudah kayak sedikit alum kering lah ya. Kisup ya, hilup ya. Ya, paling gini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ambil positifnya, buang negatifnya ya. Intinya, mudah-mudahan tayangan ini bisa menghibur dan bermanfaat. Ya, paling gini ya. Salam damai. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.